Selamat pagi pemirsa Let's Color. Seperti biasa, di hari minggu ini kami akan berbagi informasi menarik yang akan menemani akhir pekan Anda. Seperti redekoret hunian dengan konsep pastel color block. Serta rumah inspirasi dengan konsep tropical. Are you ready? Let's enjoy the show! Selamat pagi pemirsa! Apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Syafira di tayangan penuh inspirasi Deluxe Let's Color. Nah, di weekend ini hari minggu pagi ini saya kembali menjumpai Anda di segmen Redekoret. Walaupun ini hari minggu, bukan berarti ya libur dari segala macam pekerjaan. Karena saya lagi ngecek-cek email untuk cari-cari kira-kira klien kita untuk episode Redekoret kali ini, siapa, dan seperti apa ya tantangan untuk episode kali ini atau minggu ini. Cek-cek email dulu. Ah, ini ada calon klien namanya Abliani Mariska. Dia bilang, hi tim Let's Color. Saya mau minta tolong untuk ruangan tamu di rumah saya untuk di Redekoret. Ini ada nomor teleponnya. Telepon dulu gak ada ya? Halo! Halo! Halo, ini dengan Mariska. Iya, dengan siapa nih? Hai, saya Syafira dari Redekoret Lab Color. Oh, Mbak Syafira? Iya, ini kebetulan saya baru lihat emailnya, dan kamu katanya minta ruang tamunya untuk di Redekoret sama tim kami. Iya, aku udah kirim fotonya kemarin. Oke, kalau gitu kita janjian aja kali ya untuk ngobrolin konsepnya seperti apa, supaya kebayang nih nantinya tim akan melakukan apa untuk Redekoret ruang tamu kamu. Oke, Mbak. Aku tunggu di rumah ya. Oke, kalau gitu. Sampai ketemu. Daaah! Nah, udah hubungin sama Mariska-nya, kalau gitu langsung aja kita temuin tuh calon klien kita untuk episode Redekoret kali ini. Yuk! Halo! Halo! Halo, Mama Riska. Saya Syafira. Saya akan masuk, teman. Oke, kalau gitu. Mas, gitu. Nah, sekarang ini saya sudah bersama dengan klien kita untuk episode Redekoret kali ini, Mbak Riska. Iya. Apa kabar? Hai, Kak Hambung. Tadi baru ditelepon aja ya. Iya. Nah, sekarang saya sudah berada di rumahnya. Tadi kalau dari email yang saya baca, katanya ruang tamunya yang minta diri Redekoret, betul ya. Nah, tapi sebelum kita masuk proses desain dan sebagainya, boleh diceritain di sini. Jadi sebenarnya, awal mulanya kondisi ruang tamunya seperti apa sih, Mbak? Jadi gini, aku tuh tinggal di sini kan udah lama. Nah, tapi karena sibuk kerja, jadi tuh kayak nggak sempat ngurus nata-nata rumah gitu. Oke. Apalagi yang bikin pinaku di Redekoret tuh warnanya udah pudar. Jadi, permasalah utamanya adalah di warna yang udah pudar. Nah, sebenarnya ya Mbak Riska udah nggak perlu khawatir lagi. Karena untuk Redekoret episode kali ini, tim dari Let's Color akan menggunakan Dulux Pantilite yang punya Pro Cover Technology. Keunggulannya adalah daya tutup yang sempurna, hasil akhir yang halus, dan warna yang tahan lama. Jadi aku nggak perlu khawatir lagi dong. Sama sekali, nggak perlu khawatir lagi. Aman pokoknya. Nah, sekarang kita ngobrolin warna nih. Sukanya warna apa? Aku tuh sukanya warna-warna pastel gitu, yang muda-buda, jadi nggak kelihatan sempit gitu ya. Terus aku suka warna yang bikin tenang, yang kelihatan adem gitu rumahnya. Oke, jadi ingin menampilkan suasana yang tenang dengan warna-warna yang adem. Ini pas banget yang namanya Dulux Pantilite menghadirkan Color of the World ya. Yaitu dengan konsep Maldives. Ini menggabungkan gradasi warna biru, Mbak. Kalau kita ngomongin tentang kepulauan Maldives, ya kan pasti kebayang eksotis pantai, warna laut, jadi lebih tenang, relax, dan sebagainya gitu ya. Nah, akan kami hadirkan ke ruang tamunya, Mbak Rizka. Tertarik nggak? Tertarik sih, Mbak. Cuman aku belum kebayang. Kayak gimana ya? Oke, kalau belum kebayang, saya punya referensinya nih. Kita bisa lihat sama-sama, nanti dipikirin. Oke, ini dia. Sebuah hunian tropis dapat diwujudkan dengan menghadirkan tiga elemen dasar. Kayu, air, dan batu alam. Kemudian ditambahkan dengan tanaman hijau untuk menyempurnakan tema. Konsep hunian tropis banyak digunakan oleh resort karena dianggap mampu menjadi tempat yang tepat untuk berlibur. Elemen dasar pada hunian tropis akan kamu temukan pada rumah berikut ini. Pada bagian depan rumah, unsur tropis sangat terasa lewat unsur hijau pada rumput. Kemudian sebuah pintu besar dengan bahan dasar kayu solid. Sejak pertama memasuki rumah ini, kesan tropis sangat terasa. Pada area living room, owner menempatkan sofa dipadukan dengan sebuah meja kayu berbentuk potongan batang pohon yang memberi kesan natural pada area ini. Elemen kayu juga diaplikasikan pada dinding area TV. Berupa garis vertikel yang tampak serasi dengan railing tangga yang terletak persis di sampingnya. Berada pada satu ruangan yang sama, dipilih warna putih untuk area dapur bersih. Pada bagian atasnya, ditempatkan lampu gantung minimalis berwarna silver agar tidak terkesan monoton. Kemudian bergeser pada dining area. Ditempatkan sebuah meja minimalis berwarna putih dipadukan dengan kursi custom dengan warna turquoise. Owner juga menempatkan beberapa koleksi lukisannya di area ini. Dan juga meja kayu antik untuk memajang beberapa foto. Tepat di depan area ini, ditempatkan sebuah folding door yang mengarah langsung pada area outdoor. Di sini, nuansa tropis sangat terasa dengan hadirnya unsur air pada kolam renang, tanaman khas daerah tropis, dan juga dinding terakota yang dipesan langsung dari Bali. Dinding terakota adalah dinding dari tanah liat yang diproduksi menggunakan tungku pemanas tradisional. Sehingga hasil pembakarannya terlihat alami dan eksotik. Seperti ini. Area outdoor ini hanya terpisah oleh sliding door kaca dengan area living room. Membuat ruangan ini terasa luas dan sirkulasi udara di sini sangat lancar. Lantai dua pada rumah ini adalah kamar-kamar dan working space. Di sini juga merupakan tempat owner memajang koleksi lukisan-lukisannya. Ada sebuah dinding pada kamar yang sangat catchy yang merupakan desain karya owner sendiri. Owner mengaplikasikan beberapa warna dengan tone color biru muda berupa motif geometris. Menarik ya? Kemudian desain senada juga diaplikasikan pada sebuah dinding di area kerja. Tampak lebih tegas dipadukan dengan warna coklat tua. Dan tentunya lebih menarik dengan adanya foto-foto dan juga quotes tentang keluarga yang menjadi motivasi owner dalam bekerja. Itulah tadi inspirasi mengenai rumah dengan elemen-elemen tropis di dalamnya. Semoga menambah inspirasi kamu. Itu dia tadi referensinya gimana? Wah aku suka banget itu. Tapi kalau boleh request aku tuh pengen ada deko paintingnya biar gak monotone ya. Oh oke. Sebenernya kalau urusan request-requestan bukan ke saya. Tapi kita langsung aja ngobrol sama interior desainernya. Dan kita langsung masuk ke proses desainnya. Oke. Tapi jangan kemana-mana dulu ya. Stay tuned. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax